Oke, udah masuk ke premiernya, sekarang saya ada sebuah footage, ini saya udah potong tadi, saya masukin aja, saya akan kasih grading dikit mungkin, saya pakai preset saya sendiri ya, kita bisa, ya sudah lah ya, pakai ini aja ya, oke, biar cepat, selanjutnya kita pilih text ini, kita pilih text, terus kita ketik misalnya, Stephen, baik, misalnya seperti ini ya, oke, saya selek semuanya, saya masuk ke essential graphic, selanjutnya saya akan ketengahin dulu, oke, ini sudah tengah, textnya akan saya perbesar, seperti ini, akan saya ketengahin lagi, oke, terus saya akan bikin dia di center, oke, oke, seperti ini kira-kira, mungkin kurang besar, saya gedein lagi, 450, oke lah ya, nah, ininya akan saya atur nih, ini untuk mengatur jarak spasinya, akan seperti ini saya atur, lalu ini buat mengatur jarak per hurufnya, ini teman-teman atau sendiri ya, saya kira-kira segini aja udah oke, oke, selanjutnya, saya akan masukin, oke, selanjutnya saya akan masukin di sini namanya alpha adjust, sebentar ini, saya masukin, ke efek control, akan saya ganti ke invert alpha, nanti seperti ini ya, oke, kemungkinan scale-nya akan segedein lagi, saya akan gedein di motion-nya aja, scale, akan saya perbesar, seperti ini, untuk essential graphic-nya, akan saya naikin lagi jarak spasinya, oke, seperti ini, oke, selanjutnya, ini belum huruf kapital ya, ini juga belum huruf kapital, oke, oke lah ya, seperti ini kira-kira, selanjutnya akan saya, ini pilih yang rectangle ini, pilih yang rectangle tool ini, jadi selanjutnya kita tarik ke sini, ini juga kita tarik ke sini, kalau kita tarik ke ujung, seperti ini, dan usahakan bentuknya itu masih lurus, sebentar, saya ubah dulu jadi 20%, oke, seperti ini kira-kira, ini juga akan saya tarik ke sini, oke, ini juga akan saya tarik ke sini, oke, coba kita lihat dulu ya, oke, untuk max feedernya kita nolkan, terus kita pilih invert, nah, oke, kita lihat lurus gak ya, kalau belum lurus, teman-teman silahkan perbaikin, nah, seperti ini mungkin, kita lihat, kita feed dulu, lihat, oke, sudah oke, sekarang kita mainin di max expansion-nya ya, ini, kita tutup sampai segini, terus teman-teman bikin keyframe, nah, disini kita klik tombol stopwatch ini, keyframe, maju ke detik 2, mungkin terus teman-teman naikin, nah, seperti itu, kita bikin keyframe disini juga, nah, jadi nanti animasinya seperti ini, atau ini terlalu cepat, teman-teman boleh majuin dikit, seperti ini, nah, oke ya, nah, seperti ini, atau mau teman-teman balik, kalau teman-teman balik, jadinya, ya, disini saya delete, disini saya delete, disini saya delete, kalau teman-teman mau dibalik, berarti awalnya kebuka, pasang keyframe, terus detik ke 2, mungkin awalnya ketutup, ya, terus ketutup, kalau teman-teman mau bikin buka-tutup juga boleh, terserah, disini pasang keyframe lagi, intinya kita majuin, mungkin detik ke 5, akan di, bentar, kita atasin lagi ya, sorry, nah, seperti ini, oke, jadi kalau kita play, nanti animasinya seperti ini, set, nah, oke,